Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semua sekarang pencari yang telah akan memberikan informasi tentang nasib manajer dan juga tentunya bocoran fitur baru di eFootball 2025 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Yang pertama teman-teman semua seperti yang kita koteh bersama disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan memulai eFootball 2025 teman-teman semua di tanggal 12 September nanti dan juga tentunya untuk eFootball 2025 ini itu akan berganti nama ya teman-teman semua menjadi eFootball V4.0.0.0 termantul-mantul dan juga tentunya dan untuk perubahan yang pertama teman-teman semua itu adalah perubahan dari ikon dan juga tentunya tema seperti yang kita koteh bersama di eFootball 2024 teman-teman semua untuk ikon dan temanya itu seperti ini ya di musim terakhirnya kemudian di eFootball 2025 nanti maka teman-teman semua untuk temanya dan ikonnya pun akan berubah menjadi lebih warna-warni untuk menunjukkan teman-teman semua keberagaman budaya di seluruh dunia selanjutnya teman-teman semua disini gue menemukan bocoran teman-teman semua tentang item baru yang akan hadir di eFootball 2025 Mobile ya teman-teman semua ada juga tentunya buat kamu yang bertanya-tanya bang apa sih kegunaan atau fungsi dari item terbaru ini teman-teman semua sayangnya sampai sekarang gue belum mengetahui ya teman-teman semua item ini itu akan berfungsi untuk apa yang jelas teman-teman semua pasti konami udah menyiapkan kejutan-kejutan nanti ketika mau update ke eFootball 2025 Mobile selanjutnya yang ketiga teman-teman semua disini banyak banget yang bertanya kepada Open Sharing Channel bang bagaimanakah dengan nasib manajer di eFootball 2025 Mobile nanti nah disini teman-teman semua untuk nasib manajer ya konami sudah mengkonfirmasi bahwa karena ada perubahan lisensi dan konten yang tersedia beberapa pemain dan juga tentunya manajer mungkin tidak tersedia nah disini konami sudah mengkonfirmasi bagi kamu yang punya manajer yang masih melatih di musim 2025 dan tidak ganti tim ya teman-teman semua maka pelatih tersebut teman-teman semua akan dibawa sesuai dengan pelatih di eFootball 2024 kemudian pertanyaannya bagaimanakah dengan pelatih yang pensiun ataupun pelatih yang udah ganti klub nah disini teman-teman semua ekonomi sudah mengkonfirmasi pemain dan manajer yang tidak tersedia tidak dapat berpartisi sapi dalam laga tetapi kamu masih bisa memperoleh GP dan juga tentunya item dengan melepas mereka jadi kemungkinan teman-teman semua untuk di eFootball 2025 nanti bagi kamu yang punya Jurgen Klopp teman-teman semua di versi 2024 karena dia kan udah nggak melatih ya teman-teman semua sekarang maka kemungkinan besar timnya itu akan menjadi tidak berafiliasi sama kayak si Jose Mourinho di musim 2024 itu akan berganti logonya menjadi tidak berafiliasi tetapi teman-teman semua walaupun manajer kamu ini nggak hilang teman-teman semua manajer kamu ini itu tidak dapat berpartisi sapi ya teman-teman semua di dalam laga dan disini konami menyarankan teman-teman semua untuk langsung aja ngejual pelatih yang nggak kepake ini menjadi GP teman-teman semua kemudian pertanyaannya bagaimanakah dengan nasib manajer premium teman-teman semua yang kamu miliki di eFootball 2024 mobile ini nah disini teman-teman semua contohnya ada Sabi Alonso nah si Sabi Alonso kan dia tidak berafiliasi ya teman-teman semua karena memang konami nggak memiliki lisensi Bayer Leverkusen teman-teman semua nah di eFootball 2025 nanti si Sabi Alonso akan tetap menjadi Sabi Alonso yang versi premium pack teman-teman semua begitu pun dengan Safi Hernandez kamu tuh yang versi Barcelona premium booster ya teman-teman semua maka kemungkinan besar dia di eFootball 2025 tidak akan berubah logonya teman-teman semua masih tetap FC Barcelona karena ini pun yang akan terjadi kepada Johan Kruip ya yang versi pelatih Barcelona walaupun Johan Kruip ini udah nggak ngelatih Barcelona tetapi lisensinya masih tetap Barcelona nah berbeda dengan Sabi yang versi Barcelona yang bukan booster ya teman-teman semua karena ini adalah manajer bukan manajer premium maka ketika kamu punya Sabi yang versi FC Barcelona maka ketika pindah ke eFootball 2025 nanti si Sabinya itu akan tidak berafiliasi karena udah nggak ngelatih Barcelona jadi bagi kamu yang punya manajer premium tidak usah khawatir karena manajer premium itu pasti aman berbeda dengan manajer yang kamu rekrut menggunakan GP kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di eFootball 2025 nanti teman-teman semua akan dilakukan perisetan untuk mileage ya teman-teman semua nah disini Konami sudah mengkonfirmasi untuk kemajuan liga dan juga tentunya poin yang udah kamu kerjakan di liga saya atau di mileage ya teman-teman semua maka semuanya akan di reset ketika pemberon ke V4.0.0 atau di eFootball 2025 contohnya seperti ini nih teman-teman semua nah disini contohnya seperti ini ya teman-teman semua ketika kamu mainan mileage kan teman-teman semua nanti akan ada kelas main dan juga tentunya ada riwayat pertandingan 10 kali bertanding atau 15 kali bertanding nah nanti ketika update ke V4.0.0 atau eFootball 2025 semuanya akan di reset ya teman-teman semua kamu akan ngulangin dari milih tim lagi untuk memainkan fitur mileage tekelit-kelit termantul-mantul ini dan juga tentunya banyak banget yang bertanya kepada pencaring channel bang bagaimanakah dengan nasib endpoint yang udah dimainkan teman-teman semua atau yang udah dikumpulkan selama eFootball 2024 Mobile sayangnya teman-teman semua gue belum mendapatkan informasi resmi sih tentang endpointnya ini akan dilanjutkan atau enggak cuma kalau gue lihat di daftar aset bawaan eFootball ya teman-teman semua yang akan diteruskan itu kan cuma coin, point, GP kemudian ada nominating item dan sebagainya nah untuk endpoint ini enggak termasuk dalam daftarnya nih teman-teman semua jadi bisa jadi untuk endpoint ini pun akan sama-sama di reset teman-teman semua ketika update ke eFootball 2025 Mobile tapi kalaupun misalkan enggak di reset ya alhamdulillah teman-teman semua karena kamu punya modal endpoint untuk mainan mylist di eFootball 2025 Mobile nanti kemudian teman-teman semua disini untuk menyambut musim 2025 teman-teman semua gue mendapatkan bocoran teman-teman semua tentang diuji cobakannya teman-teman semua eFootball 2025 dan juga tentunya teman-teman semua kalau kamu nge disini teman-teman semua ada HP dan juga tentunya joystick ya kemungkinan besar teman-teman semua ini adalah fitur close platform matches teman-teman semua yang sedang mulai diuji cobakan sama Konami untuk menyebut eFootball 2025 karena tentunya teman-teman semua seperti yang kita keteh bersama untuk cross platform matches ini teman-teman semua itu informasinya udah dikeluarin sama Konami di tahun 2022 teman-teman semua tetapi sampai kita mau update ke eFootball 2025 sistem cross platform matches ini teman-teman semua belum juga dikeluarkan sama Konami dan buat kamu yang bertanya-tanya teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan sistem cross platform matches teman-teman semua jadi sistem cross platform matches ini teman-teman semua itu adalah sebuah sistem yang bisa ngebuat teman-teman semua pengguna PS5, pengguna Nintendo, pengguna Xbox, PS4 dan juga tentunya mobile teman-teman semua bisa bertanding teman-teman semua satu sama lain teman-teman semua jadi di sistem cross platform matches ini teman-teman semua itu akan memungkinkan pengguna PS5 bertanding lawan mobile, pengguna PS5 bertanding bersama Xbox mudah-mudahan teman-teman semua fitur ini bisa rilis di pertengahan musim eFootball 2025 atau di awal 2026 nanti karena sekarang pun masih dalam masa uji coba terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh